Setelah mengalami ambles, ruas tol Cipali di kilometer 122 Subang, Jawa Barat, antrian kendaraan terjadi sepanjang lebih dari 2 meter. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, 8 rumah warga rusak dan belasan lainnya terancam hancur akibat pergerakan tanah. Puluhan kendaraan terdiri dari mobil pribadi, bus dan truk ini terjebak macet akibat jalan ambles yang terjadi di ruas tol Cipali kilometer 122 Subang, Jawa Barat. Antrian kendaraan terjadi sepanjang 2 kilometer. Beberapa di antaranya terpaksa berputar karena lokasi jalan yang ambles ditutup. Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin panjang, pengelola jalan tol memberlakukan sistem satu arah sejak siang hingga malam tadi. Kita lakukan tadi trafik kontraflow dari kilometer 126 menuju 117 sepanjang 9 kilometer. Kita lakukan kontraflow menuju arah Jakarta. Jadi jalur ke arah Jawa dibagi dua untuk dua arah. Sementara itu selasa siang Kakor Lantas Polri Ijen Pol Istiono meninjau lokasi jalan tol yang ambles di kilometer 122 Cipali, Subang, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri menyatakan perbaikan jalan tol ambles ini ditargetkan akan selesai dalam 20 hari. Hari ini targetnya 10 kilometer. Jadi 1, 2 lingkar, kalau ingat sama ya? 1, 2, 2 ujung. Diharapkan putra-puternya lebih banyak lagi. Nah target perbaikannya ini nanti jelasnya akan dijelaskan dari Jawa Jawa lebih kurangnya 20 hari selesai. Petugas memperlakukan kontraflow sepanjang 1 kilometer mulai dari kilometer 123 hingga 122 yang mengarah ke Jakarta. Untuk tahap pertama, pihak Astra Infratol Road Cipali membangun jalur sementara yang mengarah ke Jakarta yang akan selesai pada kurun waktu 3 hari. Pengerjaan mulai dilakukan pada malam tadi dengan mengerahkan alat berat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Ainyus melaporkan. Belasan rumah warga yang berada di kampung Cipari, Desa Rawa Belut, Sukaresmis, Jawa Jawa Barat terancam hancur setelah tanah gerak terjadi. Kerusakan mulai terjadi di beberapa bagian rumah seperti dinding, lantai, hingga pondasi. Kondisi ini diperparah dengan amblesnya tanah sedalam 3 meter yang disebabkan pergerakan tanah. Warga mengaku takut karena terjadi untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Kan disini takut, takut jatuh. Itu kan udah retak semuanya tuh. Udah retak rumah? Ya udah retak semuanya. Ibu, makanya nggak disini. Udah lama. Yang terancam, yang terancam 16 rumah, Pak. Yang terdampak itu 8 rumah sekarang, Pak. Kalau dari desa, gini, Pak. Desa sudah menyiapkan. Kita ada balai desa juga, Pak, yang kosong. Ada juga gedung SD yang kosong. Cuma itu tadi, Pak, masyarakatnya tetap bertahan karena mungkin ada beberapa barang berharganya di rumahnya. Selain belasan rumah, lahan pertanian serta jalan desa juga rusak. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi dikhawatirkan terjadi pergerakan tanah susulan mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada dan diminta untuk meninggalkan lokasi yang rawan longsor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.